Susah di luar sengitnya perdebatan tentang dana iklim dunia di arena KOP-NITINAN Baku, Azerbaijan. Pemerintah Indonesia kembali mengumumkan tekad untuk membangun PLTN pertamanya di bawah pemerintahan Prabu Subianto. Selengkapnya kita dengar dari rekan kami ada jurnalis sains CNN Indonesia Dewi Sabitri yang meliput langsung dengan fellowship dari AJN and Stanley Center for Peace and Security. Selamat sore waktu Jakarta, Dewi. Heranong, selamat siang waktu balku di Azerbaijan. Oke, sebagai? Seperti yang Anda sampaikan tadi, sidang masih berlanjut. Dan saat ini yang kita dengar adalah perundingan-perundingan untuk membulatkan keputusan tentang climate finance masih berjalan dengan argumen-argumen yang sengit dari berbagai pihak. Nah, dari Indonesia yang Hairanov sebut tadi soal niat untuk membangun PLTN pertama di Indonesia sebenarnya bukan pertama kali ini disampaikan, tetapi kemudian pada saat kehadiran utusan khusus iklim Presiden Bowo Subianto, ya ini Hashim Coyo Hadi Kusomo datang, diumumkan bahwa Indonesia saat ini sudah membangun PLTN pertamanya. Nah, yang disebutkan oleh Pak Hashim adalah sekarang sedang dilakukan berbagai upaya untuk mempersiapkan itu, termasuk mencari lokasi yang dianggap aman untuk pembangunannya. Nah, Hashim juga menyebut bahwa Indonesia sedang menimbang-nimbang ya, apakah mau membangun yang besar kapasitasnya, ataupun yang kecil, atau dua-duanya. Nah, apapun keputusannya, ini nanti akan menjadi satu keputusan bersejarah, karena untuk pertama kalinya Indonesia dalam upaya mencukupi kebutuhan energinya, kemudian melibatkan energi dari nuklir. Hairanov. Dewi, sebagai jurnalis sains, setunya Anda bisa mengelaborasi soal sejauh mana update-nya, untuk spesifikasi kapan dan di mana, mengingat Indonesia akan negara rawan gempa, tsunami banjir, justru malah ingin mempromosikan nuklir hingga penangkap karbon, Dewi. Nah, ini salah satu isu yang paling menarik ya, dan pertanyaan ini yang nanti akan menjadi penentu, apakah kira-kira jadi atau gagal lagi ini setelah sekian puluh tahun ya. Kalau kita ingat, sekitar 15 tahun lalu, di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, waktu itu sebenarnya pemerintah sudah cukup pesat gitu ya, mau membangun PLTN pertamanya. Ada lokasi di Muria, di Jawa Tengah, ada lokasi di Kalimantin Barat, bahkan waktu itu, Direktur IAEA, Lembaga Energi Atom Nasional, Muhammad L. Barade, diundang datang ke Indonesia, cuma untuk mengatakan bahwa Indonesia ini sebenarnya sudah siap loh Pak, kalau mau bangun PLTN gitu ya. Tapi waktu itu karena posisi publik opini yang sangat kuat menentu, maka kemudian Presiden Yudhoyono membatalkan. Nah sekarang, gimana? Apakah kita akan kira-kira sudah shifting dari posisi itu ya, sudah berubah? Kalau lihat pembicaraan di dalam kementerian, di dalam pemerintahan, kelihatannya mereka cukup optimistis bahwa kali ini memang opini publik itu sudah bergeser. Jadi isu PLTN sudah bisa diterima. Nah pertanyaan soal ini kita negara yang sangat kentu gempa, ada berbagai bentuk bencana, banjir, tsunami, dan seterusnya. Kalau kita lihat situasi di Jepang misalnya ya, negara di Asia yang salah satu paling banyak punya PLTN, mereka juga negara yang sangat lawan terhadap gempa dan tsunami. Nah jawaban pemerintah adalah, ya nanti kita cari tempat yang aman kira-kira gitu ya. Kan Indonesia kan memang ring of fire dan di bawah tanah di berbagai wilayah di Indonesia itu adalah terdapat patahan-patahan bumi. Nah kemungkinan harus dicari titik-titik yang paling aman. Sejauh ini kalau membaca penyataan pejabat, apakah dirjen ESDM, apakah pada PLN atau kementerian lain, kecenderungannya adalah membangun reaktor skala kecil ya, yang disebut sebagai Small Modular Reactor, SMR. Nah ini nanti apakah ditanam di tanah, apakah dalam bentuk mengapun floating sedang dipikirkan, tapi kemungkinan akan diletakkan di titik-titik di Indonesia Timur yang sampai sekarang masih sangat membutuhkan listrik dan mereka kekurangan pembangkit listrik. Sampai saat ini kira-kira di situ pembahasannya, Heranov. Tapi apakah hitung-hitungannya sudah jelas ke depan pemerintah seperti apa gambarannya, proyek seperti apa ini, apakah sudah jelas di sana delegasi Indonesia menyampaikannya ke publik, Dewi? Saya kira sampai saat ini semuanya bentuknya masih hitungan perkiraan dan seterusnya ya. Untuk diketahui pembangunan sebuah reaktor nuklir, sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir, itu di dunia dengan teknologi yang ada saat ini, dibutuhkan kira-kira minimal 8 sampai 10 tahun. Sehingga prosesnya memang tidak bisa cepat. Untuk sampai pada desain saja, itu harus disepakati dengan undang-undang ya. Jadi kemarin kan nuklir sudah disepakati oleh DPR sebagai salah satu sumber energi yang bisa diterima di Indonesia. Nah, berikutnya adalah bagaimana kemudian mewadahi amanat ini dalam bentuk peraturan-peraturan lain. Itu akan butuh waktu. Kemudian kita masih harus lapor lagi ke Badan Energi Atom Internasional. Kemudian kita masih perlu membentuk organisasi lain untuk memperhitungkan tentang teknologi yang akan dipakai, desain yang akan dipakai, sumber daya yang akan dilibatkan, lokasi yang Anda sebut tadi, dan terutama modal. Ditambah lagi tadi, pendapat publik. Kalau syarat-syarat ini tidak bisa dipenuhi, maka kemungkinan akan ada banyak tantangan ya. Kita lihat, apakah tantangan-tantangan ini nanti bisa diatasi? Baik, banyak tantangan yang cukup berat tentunya hal-hal poin tadi yang Anda sampaikan menjadi tugas pemerintah berikutnya untuk mempromosikan PLTN ini di publik, tepatnya di COP29. Terima kasih. Jurnalis Science Indonesia Dewi Savitri meliput langsung dengan fellowship dari EJN dan Stanley Center for Peace and Security. Selamat sore waktu Jakarta.